Terima kasih sudah bersama kami, Pemirsa. Untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat juga, mereka bisa percaya memberikan pinjaman atau menerima pinjaman dari fintech itu bagaimana? Jadi pertama, sesuai dengan peraturan UJK nomor 13, seluruh fintech itu harus mencatatkan diri di UJK. Artinya apa? Mereka wajib mencatatkan diri di UJK agar UJK bisa melakukan pemetaan, lalu kemudian memilah-milah mana fintech-fintech yang memang di bawah kewenangan atau pengawasan dari UJK, yang mana yang bukan. Itu yang pertama. Nah, setelah kita lakukan mapping, lalu kemudian fintech-fintech ini lalu dipilih atau di-sample untuk kita uji yang di dalam regulatory sandbox namanya. Jadi artinya regulatory sandbox itu berfungsi sebenarnya untuk memastikan platform ataupun business model, lalu business process dan tata kelola dari masing-masing aplikasi itu atau fintech itu, itu benar-benar sudah layak gitu ya. Artinya layak, bermanfaat bagi konsumen, lalu kemudian inklusif, dia inovatif dan juga memperhatikan perlindungan konsumen. Nah, bagi fintech-fintech yang tidak mencatatkan diri di UJK, itu dianggap sebagai sebenarnya fintech yang tidak legal atau ilegal. Nah, untuk fintech-fintech yang ilegal ini, ini apa namanya, UJK berkolaborasi kerjasama dengan Kominfo ini untuk segera ditutup. Diblokir. Diblokir ya, bukan hanya diblokir tapi ditutup. Ditutup, oke. Jadi, saya kira UJK sudah menutup lebih dari seribu fintech ilegal, ya, fintech ilegal. Jadi, itu tindakan yang pertama. Lalu yang kedua, bagi fintech-fintech ilegal yang sudah memang merugikan kepada konsumen, tentunya konsumen akan bisa melakukan pengaduan kepada UJK dan juga ditangani melalui Satgas Waspada Investasi. Jadi, artinya, kalau ada memang tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan nasabah ataupun konsumen, ini akan bisa diproses melalui jalur hukum. Baik. Terakhir, Pak Sukarela, mungkin bagaimana pendampingan UJK untuk perusahaan fintech dan juga mungkin calon-calon perusahaan fintech nih, Pak? Ya, baik. Jadi, di UJK, selain tadi ada regulasi, ada market conduct tadi, UJK juga mendorong inovasi. Makanya, sejak tahun 2018, kita memiliki fintech center di UJK namanya Innovation Center for Digital Financial Technology atau Infinity. Nah, melalui Infinity ini ada tiga peran yang ingin kita kembangkan dalam rangka mendorong ekosistem keuangan, terutama fintech yang lebih sehat dan lebih kondusif ke depan. Nah, jadi pertama, fungsinya sebagai co-workspace. Jadi, artinya ide-ide baru, artinya para inovator, kreator itu bisa datang ke UJK untuk melakukan pembangunan ide-idenya, melakukan diskusi, ya, dan seterusnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami juga secara rutin itu melakukan focus group discussion, ya, dengan mengundang baik dari sisi regulator terkait atau stakeholders terkait, termasuk juga dari industri yang sudah berhasil, sehingga bisa sharing kepada ini namanya ide-ide baru ini. Nah, lalu yang ketiga, tadi fungsinya dalam rangka regulatory sandbox tadi, untuk memastikan inovasi yang dikembangkan ini, ini benar-benar, apa namanya, sudah layak gitu ya, bermanfaat, lalu inklusif, dan juga bertanggung jawab memperhatikan pelindungan konsumen. Artinya sudah banyak sekali peran yang dilakukan ya oleh UJK, mulai dari memberikan wadah untuk mereka bisa bertukar pikiran, inovasi, kemudian juga ada, tadi ada regulasi juga melalui POJK, banyak mengenai bagaimana keuangan digital bisa bertumbuh dengan baik, dan kedepannya juga pasti UJK akan terus mendukung, dan juga bagaimana bisa meningkatkan peran fintech untuk inversi keuangan di Indonesia, ya. Terima kasih Pak Sukarela atas sharing-sharingnya, semoga sukses selalu untuk Anda, UJK, dan juga fintech ya di Indonesia. Terima kasih Pak Sukarela. Terima kasih, sukses untuk UJK dan fintech ke depan. Ya, pemirsa demikian, UJK Update, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lianya Anwar, pemerintah diri, sampai jumpa. Terima kasih Pak Sukarela. Terima kasih Pak Sukarela. Terima kasih Pak Sukarela.